Pas dia mau bikin kopi dari air, berbalik lagi mau ambil gelas Cuma tersisa satu, yang satu gelas lagi gak tau kemana langsung hilang Emang di belakangnya ada sumur Ternyata ada sumur Awal-awal kita lagi tur banyak tuh beberapa titik waktu itu Kita kalau gak salah ke daerah Bayuwangi atau apalah Pokoknya Jawa Timur yang genteng-genteng Oh yang di hotelnya ada Dukun PEMBICARA 1 Jadi waktu itu kita sampai tuh malam banget Entah itu jam setah 2 saya lupa Begitu sesampai disana kita nyari resepsionis kagak ada ya Disitu tuh lampunya udah gelap-gelap Nah itu yang bikin kita serem tuh Di tempat resepsionis ada banner disitu akhirnya menerima santet Gila Itu bener-bener kita udah maseram kita gelap-gelap gitu Ya bener-bener Menerima pelet Baru horor banget itu Bener-bener Wah ini gak bener nih Sekian lama Dapet tour Baru dapet hotel Ada kayak banner kayak gitu Dan itu emang tapi Ini ya apa sih Kita gak inget juga nama hotelnya apa Ya Yang pasti itu Daerahnya daerah Genteng Banyuwangi Banyuwangi Nama hotelnya tuh Singkono FM Singkono FM itu radio Oh iya radio ya Ngarang gitu Radio itu gak ada Singkono FM Tapi gak ada kejadian apa-apa kan Maksudnya penontonnya Oh iya Enggak di hotel itu Bukan di tempat Bunggung gitu Kalau di hotel itu tuh Justru Anak-anak kru Yang besoknya tuh ada Salah satu anak kru Tadi malem katanya kan denger kayak Anak-anak nyanyi nyanyi gitu Padahal sama sekali gak ada Itu orang justru sepi banget Tadi malem tuh Kita tanyain pas pagi-paginya Ke resepsionis itu Tadi malem banyak anak kecil gitu kan Dan emang saya tuh Sekaman sama kru Si kru itu bilang Tadi malem tuh ada ini ada Banyak anak kecil yang Ternyata pas ditanyain Gak ada anak kecil disitu Ya Aku sih kalau yang kaya wangi itu Enggak ngeliat sesuatu Yang Maksudnya bener-bener keliatan Tapi ngerasain hawanya yang bener-bener Beda banget Karena banyak kamar-kamar yang Bener-bener kosong disitu Gelap-gelap lampunya Ya itu si anak kru itu Mungkin mendengar Tapi yang serem juga Ada tuh yang di Lubuk Linggau itu Bu Banyak Sebenernya kalau misalkan Kita berbicara masalah Sampai semua Hampir gak semua sih Tapi kebanyakan semua Pada ngungsi ke kamar Jadi Jadi gabung semua gitu Jadi Gak mau sendiri ya Gak mau sendiri ya Itu di Lubuk Linggau Hah? Itu di Lubuk Linggau Itu Nama tempatnya apa? Gak lupa ya Apa ya? Lubuk Linggau pokoknya Gak lupa gue Itu agaknya sebenernya gak gak serem sih Kelihatan Gak serem banget Cuman pas Pas ada kejadian yang kamar belakang Kita kan tur sama Sama Naf Kalau misalnya anak Naf Sama ada Plebi Kalau gak salah tuh Anak Plebi Dapat kejadian yang Lumayan sangat menyeramkan lah Dia mau bikin kopi Apa sih? Dia mau bikin kopi Katanya disitu ada 2 gelas Pas dia mau bikin kopi Dari dari air Pas balik lagi mau ambil gelas Cuman tersisa 1 Satu gelas lagi Gak tau kemana Lalu hilang Tiba 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 ilang Sebenernya saatnya itu gak terlihat horror Sebenernya Cuman ternyata horror Horror gitu Bangunannya bangunan baru Cuman pas saya Biasanya kan saya cuek lah Kalau misalkan ke kamar Udah langsung tidur Cuman itu emang Gak tau Apa ya Pas masuk ke situ Jadi perasaan itu takut Iya Alahan auranya jadi kebawah Kebawah serma aja Malahan ini aja Aku juga jadi nginep di kamarnya dia Ngungsi ngungsi ke kamarnya dia Kamar gue kosong sama ebot Ebot ngungsi juga Malahan ini siapa Bang Bing? Road manager ikut ke kamar saya Iya Road manager juga ikut gabung ke kamarnya Saking horrornya Iya Padahal temannya gak horror banget Tapi horror gitu Auranya ya Iya Tapi emang di belakangnya ada Ada sumur Ternyata ada sumur di belakang Cuman gak Gak ada Gak ada ini apa Gak ada Gak ada Penampakan semua Cuman Jadi si suasana Jadi jadi Agak angker Gak tau kenapa Emang di situ ada ini Ada apa? Siluman Kejeruai Pas begitu sampai di bandara Katanya ininya Jadi pada lembek-lembbek Katanya kepalanya